Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya ketemu lagi sama saya Iksan Bastian di video ini aku pengen ngobrol-ngobrolin dengan seseorang langsung aja kita panggil dia Rochi Marciano Yeay Gimana? Alhamdulillah, apa kabar-baik? Apa kabar pak? Brai, memang gini apa ini? Brai, kalau biasa untuk teman-teman kita Ayo kita sabar buat teman-teman yuk Halo Brai Ada yang sendiri, ada saja yang sendiri apa Brai-Brai kita? Ya ada, pokoknya Brai itu adalah brother Semuanya adalah saudara saya yang nonton di video ini Oke langsung aja Rochi Marciano Bukan petinju ya Tapi memang orang panggilnya kayak petinju gitu Rochi Marciano Dia adalah seorang seniman teater dan film Rochi Marciano ini dia berjudut di dunia keaktoran Jadi dia lebih mendalami ke aktor gitu ya Nah, jadi kita akan membahas nih membahas bincang-bincang masalah tentang keaktoran ya keaktoran atau dunia peran di theater ataupun di film ataupun ya bisa dimana aja kalau misalnya kita dalam memainkan peran-peran di dunia antor Oke, sebelum sebelum kita masuk lebih jauh boleh dong perkenalan dulu sama teman-teman gitu maksudnya perkenalan lebih dalam gitu tentang CV-nya Rochi Marciano silahkan oke terima kasih braai dan juga salam untuk braai senia saya Rochi Marciano memang saya sampai detik ini masih menekuni itu yang namanya dunia keaktoran ya kalau kita dunia keaktoran itu mengenakan diri otomatis juga kita sedikit ya untuk menunjukin apa sih dunia keaktoran dunia keaktoran dunia yang siap mengenakan baik itu diri kita maupun tokoh atau makhluk dalam imajinasi yang kita hadirkan sehingga dunia keaktoran keamanan ini dia bisa menjadi manusia fleksibel atau fleksibel fleksibel ini human hahaha biar biar lebih berisik ya kan bisa jadi kadang-kadang saya bisa menjadi orang tua wadah gimana tolek kamu gila bisa juga mungkin seorang jawara jawara mungkin bisa menjadi seorang pendekan ayo mandiri bisa juga menjadi jalan-jalan yang oh my god it's me you bisa juga menjadi seorang penyanyi hampir malam di Jogja atau menjadi seorang drama musikal seorang aktor yang mengurangkan hamlet mungkin wah ya kan atau menjadi apa atau menjadi anak kecil wah wadah 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 menjadi aktor itu bisa apa ya jadi apa aja bisa jadi apa aja bisa jadi apa aja bisa jadi apa aja kamu berpikir imaginasi kamu berpikir apapun kamu jadi oke yang penting kamu yakin yang penting yakin iya jadi batuk ada tokoh batuk di datuk jadi batuk batuk gitu ya jadi batuk oke wadah ini wadah katakanlah misalnya tadi jadi batuk apakah seorang aktor itu butuh apa ya dia menganalisa menganalisis batuk itu seperti apa gitu itu butuhnya kayaknya bukan hanya seorang aktor ya apapun profesi manusia di muka bumi ini bisa analisis itu wajib kalau aktor itu sudah pasti sudah wajib sudah harus bahkan harus mengenalasi maksimal batuk untuk kayak gitu nah kan batuk ini juga ada jenis bermacam-macam ada batu karang ada batu kali oke batu nisan ada batu nisan ada batu aku oke ada batu aki oke ya itu tadi sedikit perkenalan ya memang si Marciano ini ya saya sudah sudah tahu dia pernah kemana aja untuk apa ya dalam dunia keaktorannya kalau dunia keaktoran kalau ini dulu sih di nusantara di nusantara pokoknya pulau yang belum diinjak itu cuma satu semoga teman-teman di Papua undang saya ke sana atau ada jangka-jangka yang saya metas ke Papua oke mungkin teman-teman dari saudara-saudara kita yang di timur siapa tahu memberikan kesempatan untuk memberikan workshop yes keaktoran bisa langsung ke lalu cuman siang maja karena saya bernama ini tokoh orang Papua cuma saya belum pernah ke Papua oke gitu ya itu pada saat momen apa itu ya waktu itu membantu pujian tugas akhir tugas akhir dari saudari saya Maria Venga oh makanya saya beberapa dialog Papua pakai lagu Papua tetapi saya hampir oh iya 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 Tugurele & Lalo gai yai logo Maia w Lalo gai i a a logo Maia I a w Kalau di ini nih, di luar negeri pernah kemana aja sih? Alhamdulillah saya masih lingkung Asia juga sih. China dua kali, Bangkok sekali, Singapura pernah, Malaysia udah. Asia itu udah kalau misalnya di dunia karteran udah ke beberapa negara, kalau di Asia udah. Tapi kalau ke Eropa udah. Mana ya? Lewat imajinasi. Oke. Kita kan aktor. Kemana aja kita bisa. Berarti kita kan bisa makan dari imajinasi aja bisa ya? Harus. Imajiner gitu ya. Ya, kita lagi pengen makan sesuatu yang tidak bisa kita beli. Coba kita lihat. Tapi kan kita juga bisa menghiru awal warnanya. Kita bisa menggunakan imajinasi kita. Kita lihat di Google atau di sosmed. Memorinya harus disimpan dulu. Iya. Kita bayangin aja. Dan kita yakin kalau sesuatu itu sudah kita makan. Dan kita rasakan imannya. Hmm. Meskipun nanti aslinya gak seperti yang kita rasakan. Sekarang ini kita tantang ya. Kita tantang ya. Dia kan berbicara dengan makanan. Gimana sih kalau misalnya. Kalau misalnya teman-teman yang bikin vlog tentang makanan. Kita kan menggunakan makanan ini. Nah sekarang imajinasi itu bisa gak sih? Ya udah tantang. Bisa banget. Oke guys. Bertemu lagi dengan saya, Bray. Ini saya lagi memakan bakso. Surabaya, Mek. Wih. Enak ya, Mek. Kita masakkan dulu kuahnya. Wuh. Kurang kodes, Mek. Kita ambil lagi bumbunya, Mek. Kita tambah sausnya, Mek. Wuh. Hahaha. Segini pentole. Kita masakkan pentole. Rasanya itu kayak mereka itu. Makanan itu di dalam bulan kita tuh kayak lagi berantem gitu tuh. Berantem ya. Kalau? Wih. Ngancam ya. Jadi lidah busi dan langit-langit kita tuh kayak berdiskusi. Kayak merasa ada surga gitu. Jadi berlangi berdiskusi gitu. Iya. Dan dipang. Aku lagi dimakan. Hahaha. Dan makan yang beli. Aku lagi beli. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Hahaha. Oke. Itu tadi. Apa ya. Tantangan ya. Ya. Sekarang ini. Inti dari video ini adalah gini. Wah. Sebenernya. Kalau waroki kan gini ya. Sudah bergelut di dunia teater itu selama 13 tahun lebih. Tapi. Eee. Saya. Bergelut di dunia. Eee. Persilahkan. Dunia pencah silat. Itu di tahun 2000. Di tahun 2000. Betul. Terlebih 20 tahun yang lalu. Terlebih 20 tahun yang lalu. Nah. Sekarang gini. Eee. Aku tuh mau. Mau apa ya. Mau. Mau diskusi. Mau bincang-bincang sama. Waroki tuh gini. Aku sebagai seorang kesilat ya. Aku sebagai seorang kesilat. Aku sebagai seorang kesilat. Butuh gak sih. Eee. Butuh gak sih seorang kesilat itu. Di dalam dunia. Mendalami dunia keaktoran. Hmm. Ataupun kita balik. Dalam. Eee. Seperti waroki. Eee. Sudah. Sudah mendalami dunia keaktoran. Tapi. Eee. Penting gak sih. Belajar silat gitu. Gimana kalau menurut waroki. Kalau aku berbagi. Sangat penting. Hmm. Bukan lagi penting. Tapi. Sangat. Kalau ada lagi plusnya. Plusnya sangat-sangat banget. Benting. Kalau orang Surabaya itu. Semangat. Semangat. Penting. Buat. Oke. Sudah. Karena apa. Eee. Berperang. Atau seni acting. Itu bukan hanya kebutuhan aktor. Semua publik. Semua orang butuh. Belajar acting. Belajarkan. Apalagi pesilat. Kenapa pesilat. Butuh. Misalnya kan silatnya juga ada nih. Untuk bertanding. Ada yang untuk demonstrasi. Oh ya betul. Ya kan. Kebayangnya demonstrasi flat. Tidak ngebayangin. Apa. Ada musuh. Yang tiba-tiba melawan dia. Cuma bergerak-gerak doang. Kan gak ini dong. Untuk pertunjungannya. Ya kan. Kalau yang demonstrasi loh. Demonstrasi lebih ke apa ya. Seni bela dirinya. Seni bela dirinya. Ya. Misalnya. Ya. Tapi. Kosok. Tapi gak ngebayangin pukul beneran. Oke. Nah kalau ini acting itu kan. Ngebayangin. Ada musuh beneran. Imajinasi. Ya. Iya. Kukulannya itu bisa dibayangin. Ini anak kemana gitu. Oke. Saya lihat itu memang. Lebih dapat geraknya sih. Teman-teman yang menonton itu. Bisa lebih apa ya. Dapat gitu ya. Itu kan. Ngebayangin ada musuhnya datang. Apalagi misalnya demonstrasi berdua. Ini kan juga harus acting. Harus actingnya kenapa. Karena kaya. Jangan diingat. Itu temanmu. Kan kamu udah kesepakatan nih. Nanti ada yang kalah. Ada yang menang. Iya kan. Demonstrasi ya kan. Demonstrasi ya kan. Misalnya pas konteks demonstrasi. Seolah kan. Kan gak kukul beneran gak. Orang silatnya pasti udah hafal banget. Jarak kukul seperti itu. Wah. Abis dia actingnya. Terus pengonten. Itu beneran. Beneran. Disitu kan makin keren. Makin berkualitas. Pesilatnya. Berarti. Meyakinkan kepada penonton. Yakinkan. Kalau memang ini kita latihkan. Tapi ini ada sebuah kebenaran. Sebuah yakin. Untuk bertanding pun bisa banget. Ima aja. Imajinasi lagi. Kita akur. Imajinasi. Kita tante kita acting. Kalau kata Muhammad Ali itu. Seorang pertarung juga. Yang kita kasih nanti. Kalau misalnya musuhmu udah kalah. Dengan tanamanmu aja. Itu nanti pertarungan bisa di kalahnya. Betul ya. Jadi kamu harus. Harus ditangkan. Acting. Kamu tau dalam hatimu itu deg-degan. Jangan patah ya Allah. Jangan patah ya Allah. Jangan patah ya Allah. Tau. Mungkin di depanmu lawanmu itu besar. Gitu. Atau ini. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tapi kan kamu harus acting dulu. Kamu harus seolah. Kamu itu gak kakit apa-apa. Dia Allah yang tau hatimu. Tapi lawanmu jangan tau sih hatimu apa. Masih pun nanti 3 kali jurus namun keok. Itu gak penting. Yang penting kamu kalahin mulut mental. Gitu. Kalahin mulut mentalnya. Itu acting. It's me. Berarti penting teman-teman. Kita menjiwai. Menjiwai. Dalam perang kita sebagai kesilat. Perang. Perang kita sebagai kesilat itu. Kita benar-benar. Aku di atas panggung pertandingan. Atau aku di atas panggung pertunjukan. Kita harus diyakinkan dulu nih. Kita jatuhkan dulu nih. Kita jatuhkan dulu mental lawan. Atau kita jatuhkan dulu. Apa ya. Malu kita nih. Mental kita yang belum siap. Sama kita harus diyakinkan dulu gitu. Kita tuh udah siap atau belum gitu. Jangan. Apa ya. Ya. Ya memang. Memang sih teman-teman. Beberapa yang saya lihat ya. Yang saya lihat. Ada. Bikin. Video. Bikin video. Bikin video. Silatnya udah bagus ya. Silatnya udah bagus. Sat-sat-sat gitu ya. Misalnya kayak gitu. Tapi. Ya benar. Ketawa tadi. Ekspresinya itu ya. Tidak meyakinkan. Bahwa itu tuh benar-benar. Ini nih yakin gak sih. Maksudnya kamu tuh sudah bertanggung. Ya. Ada imajinasikan. Kalau bahwa itu tuh. Teman-teman itu tuh adalah. Musuh. Musuh beneran gitu. Jadi. Itu benar-benar harus didalami. Dan itu memang butuh. Ada metode-metodenya gak tuh. Harus latihan. Harus undang saya. Oke. Sama cuma ini. Kebutuhan acting itu pentingnya. Kita kan gak tau. Kadang-kadang. Ketika kita tampil. Ada yang juga rencana. Nah itu jangan sampai kelihatan. Kalau kita tuh lagi. Lagi. Lagi bodoh. Pada saat itu. Oh iya. Misalnya kan lagi. Ini nih. Dolly bertahun. Tiba-tiba yang rasanya tadi. Yang kumpul begini. Tapi dia lupa. Dia lupa. Gak kumpul. Terus gimana yang lawan lagi. Masa lagi sih. Kan gak mungkin. Oh iya. Acting dong. Gak mungkin. Ada mungkin kayak gitu loh. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi lawan main yang ngerti. Acting ini udah ngerti. Dia akan muncul duluan nih. Dan ini tuh. Gimana pula. Gak masalah aku nih. Lupa. Aku yang lupa. Oke. Lupa. Lupa. Gak. Gak. Nah. Terus aku tampar. Gak. Terus aku. Aku musikin. Gak. 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 Kembali lagi. Berarti itu namanya apa? Improvisasi ya. Improvisasi. Oke. Improvisasi ya. Jangan terlihat ekspresi di depan penonton kita lupa. Berarti intinya itu. Kita harus menyakinkan penonton. Yakinkan penonton. Atau yakinkan lawan. Nyakinkan lawan. Oke. Berarti memang harus. Misalnya. Petarun ya. Petarun seni ya. Petarun seni. Untuk demonstrasi berarti. Camp history nya harus benar-benar gitu. Harus. maka kadang-kadang lupa itu bukan punya kita itu punya Tuhan tiba-tiba kita lupa kan kalau kita tiba-tiba harusnya kita harusnya, tapi kalau kita acting dalam hati harusnya harusnya tapi kan kita acting kan kita akan actin oke gitu youtube oke youtube, nah betul tapi gini waroki kan waroki kan dunia Thor pernah gak sih belajar silat gitu karena saya orang Sumatera oh aslinya Sumatera, mana nih Padang, Medan halo orang Padang Padang, Medan betul saya Melayu kita di Melayu Melayu menang Padang, terus Medan dan Mono Batak juga nah kebetulan di Sumatera itu silat itu udah kayak tradisi lagi di Padang kita dari kecil itu harus laki-laki gak belajar silat tapi malah dianggap bukan laki-laki di Padang di Sumatera itu dianggap laki-laki jadi-jadi ya oke, saya gak bisa terus makanya saya sudah kalau belajar silat itu malah dari kecil dari kecil juga cuma gak terlutas itu persoalannya jadi habis sholat isa kita habis tidak terlalu mungkin tidak terlutas tapi pernah belajar pernah belajar tapi tidak terlutas ah cuma sampai paling tinggi sampai sabun kuning dulu silat silat ya silat ya yang gak jadi burung aja itu cuma biar segar badan biar sehat itu silat apa itu? silat minam ah, harimau itu belum sampai jadi nanti kita masih dasar dulu belajar Udah Kuda nanti baru dia kasih yang jurusnya udah bernama ada sal tuwo ada silat harimau ada silat tuwo nanti ada silat harimau ada banyak ada banyak silat minam aku gak tentas cuma suka dan suka suka banget dan cinta telah masjid tapi kalau misalnya gini Wak kalau misalnya Wak di casting kalau misalnya Wak di casting jadi di film ataupun di theater tiba-tiba Wak dapat perannya itu dia menjadi seorang pendekar misalnya ini lah misalnya dia jadi jadi hang tua hang tua itu gimana Wak? dapat tantangan apa? iya gimana itu kalau saya dapat tantangan itu otomatis kan ketika dapat pangeran keantung gak usah harus belajar silat ya harus belajar harus wajib ya wajib belajar wajib ain belajar minimal taruh ke jurus Melayu buka piraannya minimal terus kalau misalnya untuk karatia-karatia kan editing bisa lagi tapi kan ada yang gak bisa dibohongin tubuh bersilat dengan tubuh orang yang kayak biasa bersilat itu pasti ketahuan itu pasti kelihatan iya karena sejarah tubuh iya sejarah tubuh ya sejarah tubuh gak bisa ikan begitu memori memori refleksnya itu gak bisa ikan iya gak bisa dibohongin kalau misalnya kalau misalnya aku tiba-tiba tampil mainin yang tua tapi aku tidak mempindih diriku untuk bersilat jadi pesilat orang pesilat cuma sayangnya dia gak bisa silat tubuhnya mentah aku gak mau terus siang malam gitu mendalami mendalami silat wajib kalau aktor-aktor di indonesia ini yang kita lihat itu ada pesilat ya pesilat ya ikowase ikowase terus siapa ee berdua iya temennya ikowase itu kangkang sah itu itu silatnya kalau mendulur itu memang keren enggak pesilat tapi aku gak tau kalau dia punya keaktoran sesuatu yang menilai bisa temen-temen aktor ya kalau aktor kurang sih ya itu aktor kurang karena mereka hanya memainkan biling mereka untungnya mereka disitu jadi mereka tidak melebur menjadi sosok-sosok tokoh mereka bukan sampai ke seni peran mereka hanya berperan aja berperan berperan mereka aktif belum sampai ke seni aktif gitu nah itu oke tadi kan wak suka ngomong ini wak untuk silat hafaz segala macam terus efek-efek kan ada editan-editan gitu ya ee jadi aku kayaknya ini ada wak pernah dengar gak sih beberapa minggu yang lalu kan ada sempet viral itu si Cynthia atau Cece gitu kan itu dari pesilat Rimau Utara atau gak salah ya saya kesempat lantannya nah itu itu kan ee sempet viral karena videonya itu ada editan gitu yang kan ada editan kalau gak salah ya ee mukul apa ngurian itu sampai batu kalinya itu pecah terus golok itu golok golok siluman golok siluman itu bisa tembus bisa tembus apa namanya itu ee besi gitu terus mau kemortel goloknya kemortel itu sih sebenernya gini kalau saya tuh pernah pernah ini ya wak ya melihat beberapa kontennya Cynthia melihat kontennya Cynthia itu sebelum sebelum dia bikin yang mengada-ngada kalau menurut gue ya mengada-ngada gitu awalnya bagus gitu dia bikin bikin konten itu seperti film-film action gitu wah ee itu sih menarik karena apa ya yaudah ya film action film action yang dia usilannya taruh tapi memang kalau saya lihat dalam dunia karakterannya memang sedikit kurang gitu ya pastilah karena memang itu tadi kalau misalnya melihat fenomena dia dia akan akhirnya memanfaatkan media sebagai untuk mempengaruhi publik dengan membuat isu-isu sebetulnya kalau kita mau menghijaman dulu kesaktian-kesaktian itu ada kesaktian-kesaktian para para kesilat-kesilat yang bahkan mukul sesuatu tapi yang rusaknya di bawah itu ada 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 cuman kan itu tadi karena generasi akhirnya bergeset apalagi badan bantan teknologi begini jadi semua semua yang pernah ini yang kita sayangkan semua yang pernah terjadi di negeri ini yang dibuat oleh orang tua-tua kita akhirnya dengan perbuatan-perbuatan kayak begitu itu menjadi mitos gitu gitu mereka mencoba merilukan tapi dengan kayak diting gitu oke dan orang yang melihat nah ini teknologi akhirnya bisa akhirnya apa yang pernah terjadi itu itu ditangkap orang jadi mitos nah itu satu ya kan makanya dunia keaktoran itu sangat sangat kompleks gitu luka irama berdialog emosi dalam berdialog teknik dalam bahkan teknik pun dia belum menguasai gitu ya belum menguasai teknik gitu dalam teknik muncul kita ngomongin teknik muncul dalam ilmu keaktoran teknik melihat kamera imajinasi kita melihat kamera ini apakah kita melihat kamera atau imajinasi kita lagi melihat tokoh kamera ini kita imajinasikan sebagai tokoh kalau kita bicara nah ini kadang-kadang banyak lepas bagi banyak aktor ketika bermain di hadapan kamera kayak gitu ibaratnya akhirnya dunia keaktoran kalau misalnya itu kita ambil insya Allah dunia keaktoran gak penting lagi apa kita latihan gitu siapa aja bisa berperan gitu siapa aja bisa berperan gitu tapi kan sah itu sah nah makanya kan kelas keaktoran itu kan berbeda-beda ada kelasnya ada kelas nah sayangnya memang mau gak mau yang banyak peminatnya justru yang gak berkelas berkelas begitu itu yang kita kasihan sebetulnya sama kehidupan selera akhirnya sukanya kayak gitu sementara kan kita lihat aktor-aktor yang udah sakti-sakti yang keren main seni purana mau gak mau Hollywood ya Hollywood jadi ajuan Indonesia ada beberapa India jadi ajuan meskipun tapi lihat permainan mereka dialog yang mereka ucapkan itu ada rasanya gak mentah apalagi kalau mereka main jurus main karate-karate itu betul-betul betul-betul imajinasi itu mumpul karena gemes terus duci dengan yang dia pukul bukan gak sekedar sekedar hanya pamer teknik doang itu ngapain nah itu sih teman-teman itu yang kita kredisi sebenarnya tapi yang salah satu jadi inspirasi saya kenapa saya di dunia persilatan itu eh Jackie Chan jadi orang orang itu Jackie Chan dan Jackie bahkan mereka anti stunman mereka anti stunman memang pesilat memang pesilat dan gak mau pakai stunman memang betul-betul menunjukin ini gua kartonannya jadi itu wak? nah kalau dia udah ngandang spesifik kartonannya disitu oke dia gak mau lagi main-main karton yang harus menjadi apa oke jadi emang spesial disitu ya konsisten oke betul jadi kalau dalam lingkungan aktor itu nanti kalau dibagi itu kita sempitkan aja bagi gua ada aktor profesional ada aktor amatir nah kalau amatir itu yang akademis gitu yang dia bisa lebih berhubungan gitu amatir amatir jadi kalau bahasanya dari Jakob Sumarjo dengan amatir itu orang-orang yang sekolahan orang-orang kuliahan orang-orang yang terkidik pendidikan pendidikan gitu sehingga dia gak mau memutuskan jadi profesional dalam satu ke satu itu makanya check-in check kita lihat itu uuuu aja ininya action-nya character-nya dia profesionalnya bisa gitu dan jadi itu juga sah gitu karena kayak memang aktor action dan kayak misalnya si ini si jadi ini kita lihat pilotnya tapi kan permainan dramatik dia permainan apa yang bukan jauh arti gitu dan jadi itu jadi itu menunggu dan hidup dengan diri dia gitu nah itu itu yang berbeda kalau beda di Malaysia beda di Malaysia ada si aktor yang keren banget dulu dan jilat pesilat yang menjadi milosan dulu oh iya mas ken ken mas ken ken itu keren itu wah beri terima beri terima akan bangun itu tontonan saya masuk ke nah itu jadi itu jadi itu jadi kalau misalnya yang sekarang sekarang dihuntungkan karena kecantiian kamera ya sehingga apa meskipun mereka gak meyakinkan dengan apa aksi mereka tapi dengan kecantiian kamera hari ini apalagi dengan musik yang tidak main gedebang gedebang gitu untuk membantu dramatisasi dramatisasi kita akhirnya itu tipuan audiovisual nah kita terjebak pada tipuan audiovisual nah kalau kita ngomongin kualitas lebih ke personal kalau kita ntar dulu ntar dulu ntar dulu masih banyak harus kita pedah dari orang 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 yang apalagi yang ibaratnya menang hafal jurus tiba-tiba masuk ke dunia acting dan gak siap jadi kayak gitu mentah 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 untung banyak pasang jadi banyak banyak yang like subscribe oke mungkin ini orang ada gak pesan-pesan nih sebelum kita nih sebelum kita end sebelum kita end jadi ini sih mungkin ada pesan-pesan dari warung ini untuk apa ya di dunia aktor itu butuh belajar silat di dunia silat itu butuh belajar dunia aktoran itu mungkin ada ada pesan-pesan untuk teman-teman semua iya oke bret saya seorang aktor saya berpesan untuk pada aktor juga dunia aktor itu sangat betul yang namanya silat karena kita ada olah tubuh ya jadi memang silat adalah satu metode untuk pengolahan tubuh itu yang bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tuh bisa mengolah diri kita menjadi fleksibel menjadi lentur gitu nah untuk ketahanan ketangkasan kelenturan keterapilan nah di silat sukur-sukur dapat jadi tokoh aktor-aktor silat terlagam gitu bonusnya gitu gitu ya dan itu penting banget silat menjadi penting banget sebagai bekal seorang aktor untuk terus menjalani profesi ini ini menarik berarti dalam dunia keaktoran aktor film ataupun aktor teater berarti metode pembelajaran pelakubu itu menggunakan gerak silat itu bisa banget gitu ya kalau saya wajib wajib ya saya wajib makanya sampai sampai ini pun saya masih karena pakai gerak silat karena memang di silat ada irama ada irama ada birama biraga dan birasa makanya kan itu yang akhirnya silat juga dia memiliki manfaat ketangkasan kelenturan kecepatan keterampilan dan ke ada lima ketangkasan keterampilan kecepatan kelenturan dan kekuatan oh kekuatan kekuatan oke jadi memang itu penting di silat itu lengkap mirasanya kita bisa merasakan kita bisa merasakan bahkan capeknya kita bisa merasakan gerak ini harusnya lembut dimana kerasnya dimana untuk keakturan untuk keakturan sehingga tubuh bisa fleksibel hati dan perasaan serta pikiran sudah fleksibel otak ini otak kanan tidak terolah dengan silat bisa gerak ini begini ini sudah jalan berapa otak untuk memontrol ini bisa makanya aktor wajib belajar silat syukur-syukur bonusnya jadi aktor wajib betul dan pes silat juga aktif dalam rajin belajar keakturan karena dunia silat juga dunia pertunjukan dia bertanding dia ditonton orang dia performansi sebagai sepencak silat dia juga ditonton orang apa jadinya kalau pes silat tidak mengerti dunia etik tidak mengerti etik maaf hampal hampa ha коли ha 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 untuk bertarung juga sama misalnya lagi bertarung, kaki lagi kena kalau lu nunjukin yucidera musuh lu makin membagi buta pasti membagi buta, tapi kalau lu acting seolah-olah kayak tidak terjadi apa-apa seolah-olah kayak tidak terjadi apa-apa acting boss, tapi ini kan kaki yang kepatah mentalologi apa sih mikir musuhnya si pasan tadi udah kenal tapi kalau dia expressnya mesti gak apa-apa acting, penting tapi bahayanya ketika kalian masuk ke dunia aktor posisi habis bagi aktor juga kalian udah ngambil posisi kesilat, ngambil bulat posisi aktor menurut banyak kali ya itu adalah wilayah pasnya dari seorang kesilat contoh kaya waskenken atkan bangun, beriklima ekowise udah kita jadi after lo ngeliat kalian yang udah jago silat, jago acting akhirnya kami yaudahlah ngelatih anak-anak SMA jadi wajib ya wajib ya temen-temen tapi sebenernya gini wah di dalam dunia kesilat itu tanpa kita sadari sebenernya kita itu sudah mengolah rasa sudah mengolah rasa kadang kan kita kan dalam dunia dunia silat itu kan kita belajar meditasi karena kita melakukan meditasi olah rasa gitu olah tubuh ya pasti terus tinggal ini aja tinggal diolah gitu tinggal diolah diolah dan ditemani coachnya oh iya luci marciano saya tahu apa maksudnya ya kalau udah diolah masalahnya apa temen-temen pesilat itu itu tuh udah mengambil 2 basic actoran olah tubuh dan olah rasa sama olah vocal udah diambil semua itu olah vocal udah jadi dan yang belum diambil itu cuma satu coachnya coachnya trik dan tips actingnya untuk sampai ke tahap seni actingnya itu harus ada coachnya mungkin teman-teman ada pertanyaan atau yang memang masih mengganjal atau masih kurang puas atau pengen apa ya undang saya undang kita berdua bisa langsung komen tapi jangan lupa di video ini like share dan subscribe oke sampai ketemu lagi di konten-konten video yang berikutnya di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaaa tadaaa selamat menikmati selamat menikmati